Hi welcome and welcome back to Eka Yunus channel di video kali ini spesial banget karena aku kembali untuk nge-review makeup-makeupan ini aku review dari cushion yang baru banget launching dan ini tuh lumayan viral banget dan seperti yang kita tahu kalau ampure ini kan biasanya itu selalu memang semua produknya itu kan skin care dan mostly semua skin care-nya dari ampure aku udah pake aku udah cobain dan memang aku secocok itu sama skin care ampure khususnya di kak series tuh aku suka banget cocok banget dan sekarang ini ampure ngeluarin makeup kayak ada primer terus ada juga powdernya dan sekarang ini tuh launching dari kusamnya ini kayaknya bagus banget ada instant flawless cover lalu juga ada healthy skin look dan juga ada shine coral and long lasting finish aku penasaran banget karena ini aku udah coba aku udah full makeup menurut kalian kira-kira ini flawless matte atau enggak terus gimana sih hasilnya setelah beberapa jam apalagi khususnya di kulit aku yang oily combination khususnya lebih kayak ke cenderung ya dibanding combination-nya sama-sama kita bahas dari packagingnya dulu nah ini packaging boxnya kayak gini tes matte cushion dari ampure lalu di sisi sini juga ada makeup for healthy skin lalu juga lemernya ini coba pakai untuk semua jenis kulit dan kulit sensitive dapat dipakai ibu hamil dan menyusui bahkan cocok dipakai untuk kulit yang berjerawat sekalipun isinya itu 13 gram ear cushion power juga mengklaim ini tuh flawless cover healthy skin and look dan long lasting finish hypoallergenic non-comedogenic and dermatological tested karena ini juga cushion yang memang mengandung skincare jadi disini juga ada kandungan dari sikanya juga ada niacenamide nya juga jadi bisa banget untuk membantu mencerahkan kulit dan merawat kulit yang berjerawat mereka juga punya lima shade kalau nggak salah ya ada set pair apricot banana almond dan cocoa correct me if I wrong packaging cushionnya dia sesuai sama warna dari ampure nya yaitu hijau hijau itu kayak hijau tua hijau emerald tebal kayak gini warnanya dan dia tuh kayak yang clear gitu kayak gini ya bagus tapi menurut aku ini agak bulky tebel banget tuh setebal ini jadi ini tuh lumayan makan tempat untuk di makeup poach dan kayak yang kurang kurang oke aja sih dengan isi yang 13 gram berbanget kurang klik gitu padahal ini packaging udah cantik ya dia simple udah tulisan and pure cushion udah gini aja dia nggak ada embel-embel apapun dan di bagian belakangnya ini ada setnya and pure flawless matte power cushion ini yang set apricot dan sekarang kita buka ini bagian dalamnya kayak gini dia kacanya lebar banget luas dan yang paling aku suka ini tuh sebenarnya bagus banget sih puffnya bagus karena dia tuh kayak yang airdrop gini kan jadi itu bisa menjangkau area-area kayak di cupil terus juga di area ujung mata tapi yang paling aku kurang suka ini tuh kayak terlalu kecil dibandingkan packagingnya ini tuh lebih kecil gitu loh jadi kayaknya dibuat agak lebih besar juga oke sih jadi bisa menjangkau tiga jari gitu loh kalau ini tiga jari sih muat ya kayak jari aku tapi ya udah ngepress aja gitu beda ada beberapa cushion yang aku suka eh puffnya tuh agak lebar jadi lebih besar dan lebih empuk kalau ini tuh kurang empuk sih menurutku ya tapi overall oke lah apalagi dengan harga yang lumayan worth it dari packaging segitu aja dan di bagian dalemnya si cushionnya juga ada kayak kayak plastik sel gitu cuma aku enggak tahu kenapa ya ini setelah aku buka dia tuh kayak ada menguap air gitu di sisi sini dan sisi sini gak tahu sih aku baru kali ini sih ketemu sama cushion yang kayak gini jadi kayak keluar cairan gitu jadi kayak lebih menguap tuh ternyata packagingnya bisa dibuka gitu guys ini tuh jadi mungkin mungkin ya kedepannya ampure cushion ini bakal ada refillnya tapi semoga ya tapi harusnya ada sih karena harganya ini dibanderol seharga kurang lebih 159-129 ribuan gitu dan sejauh mata memandang ini tuh aku nggak ngeliat ada ngeklaim kayak ada SPF nya gitu bener-bener aku nggak pernah ngeliat dan nggak pernah denger juga ada yang ngebahas kalau si cushion and pure ini mengandung SPF dan aku pernah denger juga kalau cushion and pure ini minim oxidize jadi menurut aku ya karena dia nggak ada SPF nya jadi si cushionnya ini memang minim oxidize karena yang aku tahu dari beberapa jurnal yang aku baca untuk kandungan SPF itu bisa juga mempengaruhi kadar oxidize dari sebuah produk terutama cushion ataupun foundation tanpa berlama-lama lagi sekarang langsung kita cobain aja produknya seberapa bagusnya dan ikutin aku terus sampai selesai gimana wear face beberapa jam kedepan sekarang aku udah bare face banget aku udah pakai skin prep pakai moisturizer sama sunscreen juga dan keluarga karena ini tuh jam masih siang banget guys masih jam 2.19 jadi hampir setengah tiga jadi kita masih butuh sunscreen so langsung aja kita ke produknya ya ini tuh minim banget oxidize jadi aku mau cobain karena kemarin tuh aku sempat cobain ini untuk aku pakai olahraga gitu aku pakai jogging tipis-tipis jadi kayak kurang kelihatan gitu loh oxidize atau enggaknya oh iya guys ini tuh karena dia memang finishnya ngeklaim finishnya itu matte jadi ini harus cepet-cepet gitu loh di diratainnya dipakainya pokoknya bener-bener harus cepet banget diselesaiinnya gitu loh jadi jangan kalian udah pakai disini terus kalian sepagi disini itu malah jadi susah di blendnya pakai ini kelihatan perbedaannya ini yang udah dan yang ini belum tuh kelihatannya ini dosa-dosa di wajah terus kayak infection dan lalalala tuh masih kelihatan banget sedangkan yang ini ini satu kali tap bener-bener kayak satu kali tap aja ini bisa meng-cover setengah wajah kayak gini nggak akan aku setting juga lagi-lagi nggak akan aku setting juga dan sekarang aku mau lanjutin pakai cushionnya dulu dan ini hasilnya tuh nggak terlalu keterangan kan dan menurut aku ya setelah aku pakai ini ini tuh aku kayak kurang menutupi apa pori-pori aku yang lumayan besar jadi dia nggak bikin poreless gitu tapi memang hasilnya ini matte dan aku nggak tahu untuk kedepannya kayak gimana di kulit aku yang cenderung memang oily combination skin ini dan ini tuh big pore banget ya kulit aku nanti untuk hasil pertamanya kayaknya sih ini look awalnya sih ini gak gak terlalu smooth untuk pori-porinya ya memang kayaknya harus pakai primernya dari si enture juga mungkin hasilnya akan lebih bagus sekarang aku mau lanjut makeup aku dan ikutin aku terus wear test aku di beberapa jam kedepan dan nanti di akhir akan aku selipin hasil dari cushion aku setelah aku pakai olahraga kayak kurang lebih lima jaman gitu dan aku patah olahraga juga kondisinya seperti apa so ya ini dia final look aku kayak gini aja simple aja terus dan ini nggak aku setting pakai apapun udah cuma bener-bener si cushion ini aja sendirian banget nggak pakai primer juga ya dan kita lihat hasilnya kayak gimana dan ini aku makeup itu di jam 3 kurang di 14.49 ya hampir jam 3 nanti akan kita lihat di beberapa jam kemudian aku ini setelah beberapa menit aku pakai setelah kayak udah full gitu complexionnya menurut aku sih masih sama aja kayak di awal ini makeupnya oke terus juga dia ringan banget rasanya ini bener-bener kayak ringan terus kalau dipegang itu dia matte ya se matte itu cuma nggak bikin yang kayak ngetarik dan juga nggak bikin kayak yang matte kayak kita pakai powder atau loose powder gitu enggak tapi yang bikin aku bete tuh kayak dia tuh kayak kurang poreless gitu jadi kalau dipakai di kulit aku yang memang punya big pore pore-pore tidak ramah ini tuh masih kurang jadi memang kayak harus di dipakai loose powder gitu biar kayak lebih smooth pakai ini untuk daily juga oke dan kalian kalau kalian mau pakai ini kayak untuk ke acara lebih formal ataupun ke undangan ini juga oke banget tinggal kalian pakai primer terus kalian set gitu pakai loose powder oke sekarang aku mau lanjut dan pantau terus wear test aku di beberapa jam ke depan bye bye Hai setara aku udah jam setengah 6 sore jam 17.26 kondisi wajah aku masih bagus banget aku infoin ya dari plusnya ini plusnya kayak udah tiga jam pakai tuh wajah aku masih bagus ini nggak pecah nggak crack juga terus nggak bikin bekas masker di hidung gitu karena tadi aku pakai masker juga tapi minusnya ini memang kurang kurang pore blurring ya kurang smooth tapi masih bagus banget gitu loh dipakainya terus wajah aku udah nggak terlalu matte kayak di awal pakai tapi jadinya kayak lebih glowing gitu karena kan di t-zone aku udah pasti lebih glowing ya udah pasti terang lebih banyak minyak gitu di bagian t-zone Hai sekarang udah jam 8.20 kalau dilihat dari kasak mataku ini kayak yang glowing gitu maksudnya nggak yang terlalu oily ya aku mau pakai blotting paper kita lihat ini setelah mungkin hampir lima jam gua pakai face paper segini gimana buat kalian nanti akan aku cek lagi kalau aku udah sampai rumah ya terakhir mungkin jam 9.10 gitu Hai sekarang udah jam setengah 10 malam berarti aku udah 6-7 jaman gitu pakai cushion ini sebenarnya aslinya sih untuk aku ya kulit aku di oily to combination tapi lebih kayak ke oily ini overall good banget ada crack sama sekali terus enggak pecah nggak kering juga dan nggak peci bagian cuping hidung kayak gini di beberapa orang tuh ada yang kayak jadi pecah gitu tapi untuk di aku sih enggak ya untuk di aku nggak ada yang pecah seluruh wajah kayak di bagian bawah mata juga enggak masih bagus mungkin kalau yang pecah gitu karena dia tuh kulitnya lebih kayak kekering gitu kali ya dan sebelum pakai makeup aku cuma pakai moisturizer aja sama sunscreen enggak pakai apapun lagi masih bagus banget guys biasanya kalau untuk di kulit oily skin itu kan agak tricky ya biasanya tuh kayak udah lama beberapa jam tuh makan kayak lumer gitu tapi ini enggak dan ini tuh kayak kering banget gitu dipegangnya banget cuma memang tinggal dipakai primer kali ya mungkin aku akan lebih suka karena ini tuh menurut aku di kulit aku yang bikur ini kayak kurang menge-core blurringnya kurang meskipun oke tapi enggak yang sampai wow gitu selamat menikmati oke guys jadi segitu aja videonya menurut aku ini worth it banget dicobain apalagi untuk kamu yang punya kulit mirip-mirip kayak aku ini tuh combination skin ambic pore sensitive skin atau bahkan egnopron ini bisa banget dicobain ya dan ini aman banget untuk kamu yang masih punya ada jerawat aktif karena ini juga mengandung skincare centella siatika terus ada sika dan juga ada sunflower and seed oilnya ini bagus banget untuk ngerewat kulit yang berjerawat eh dan juga jangan lupa dibeli di e-commerce kesayangan kalian jangan lupa pakai voucher-voucher dari and pure karena banyak banget voucher and pure dan harga ini sangat-sangat over the value kita dukung lokal produk yang udah bagus-bagus banget nggak kalah sama produk dari brand-brand luar i hope you like and hear this video thank you for watching and see you on my next video bye bye